Pada jalan seberang, dia melanjutkan pendidikan ke Jawa, ke Banten. Kalo 228 dia pulang dan menikah dengan nenek. Terima kasih telah menonton! Maupun pengupasan sejarah yang ada di Kabupaten Batanghari secara khususnya, maupun di Provinsi Jambi secara umumnya. Minal Aydin Walpahizin, mohon maaf lahir dan matin. Sekarang saya berada di pinggiran sungai Batanghari, tempatnya di Desa Pasar Terusan. Dan akan menyeberang keseberang ya, keseberang itu desa Terusan ya. Mereka akan mengusuri makam keramat seorang ulama besar Batanghari, yakni Kiai Haji Guru Syukur. Asalkan Batanghari kenal dengan seorang ulama ini, apalagi ingat dengan sair beliau, yang dikenal dengan sair Kiai Haji Guru Syukur, yakni tiga macam orang hidup ditempela. Ngaji idak, amal idak, congkak pula. Sembayang idak, puasa idak, malu pun idak. Baju digalak, maling pula, minum arah, kerjo mungkar, seumur hidup, begatau awal. Akan tetapi Mirza, sebelum saya menyeberang ya, ke Desa Terusan, lokasi makam daripada makam Kiai Haji Guru Syukur, saya selalu dului dengan minum kopi. Ini adalah kopi Nur, kopi legend dari sungai penuh kerinci, kopi asli, racikan dari hajah Nurcaya. Ingat, Mirza, kopi Nur sudah ada sejak zaman penyajian depan dulu, tempatnya pada 1943. Jangan salah pilih, kopi, kopi Nur. Mari kita let's go. Pemirsa, transportasi sungai yang sudah lama ada di kerusan ini ya, baik itu akses dari Desa Simpang Kerusan, menuju seberang ke Desa Terusan, itu adalah kapal Pompong. Seperti yang kita lihat ke belakang saya. Saya akan naik itu sampai ke seberang, menuju ke lokasi makam kerama daripada Kiai Haji Guru Syukur. Ikuti pemeriksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, Alhamdulillah saya sudah sampai di Desa Terusan RT12 ya. Kita lihat, di belakang adalah lokasi makam daripada Kiai Haji Guru Syukur. Terima kasih telah menonton! 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 Di lokasi Kemakaman Ini adalah Makam keramat daripada Kiai Haji Guru Syukur Seorang ulama besar Di kebapak-bapak terakhir Ini tampilnya di samping saya Ini adalah seorang cucu daripada Kiai Haji Guru Syukur Yang bernama Habibullah Habibullah Samping saya juga Ada cucu beliau Bernama Wak Musakir Ini adalah cicit Cicit daripada Kiai Haji Guru Syukur Sekarang saya akan berbincang-bincang dulu Dengan Wak Habib Langsung dari beliau Wak Habib Kira-kira beliau ini hidup dulu Berapa Wak? Kalau kita sejarah hidup dia ini Dia lahir 1901 1901 Ya Meninggal 1979 1979 Berarti Beliau hidup selama 78 tahun Untuk menyebarkan Mengembangkan Nakwah Agama Islam di Jambi ini ya Secara umum Jambi Wak Tolong Wak Ungkapkan sedikit Wak Sejarah perjalanan beliau ini Wak ya Dalam mengembangkan Agama Islam Wak Oke saudara sekalian Datuk kami ini ya datuk kita semua Almarhum Kiai Haji Guru Syukur ini Dia terlahir di Terusan 1901 Dan masa kecil Dia mengikuti pendidikan itu Dia di Jambi Sebrang Setelah lepas di Jambi Sebrang Setelah lepas di Jambi Sebrang Melanjutkan pendidikan ke Jawa Ke Banten Kalau 28 dia pulang Dan menikah dengan nenek kami Setelah menikah dan punya anak Tidak berapa lama Dia mulai berdakwah Ke kampung Ke kampung Ke kampung Desa Ke desa Dulu kan kampung namanya Kampung Kalau karir dia ini Dia pernah diminta Oleh pemerintah Kabupaten Batanghari Dan waktu itu Sama Kondial juga diminta Untuk mengembangkan dakwah Di Jaya Batanghari Tapi dia tidak mau Karena apa Katanya Di tempat lain Lebih memerlukan saya Di tempat sini kan Lebih ada yang lain Maka dia memulai itu Kalau kita lihat Percaturan dakwah dia ini Sebelum tahun 50 Dia jalurnya Arah ke Marbungo Terakhir Umbuklandai Kami temukan Ada berapa orang muridnya Dan berapa orang Saudara angkatnya disitu Pas pun Yang diangkat saudara itu Senama dengan Guru Syukur juga Yang di Ulandai itu Anak cucunya Ialah Al-Mahrub Se-Sewes-Sewes Saat Mantan Kejari Batanghari Itu satu menantunya Kemudian Setelah itu Tahun 50 Sampai tahun 70 Dia berjirah lagi Ke arah Solangun Kalau arah Batang Tembesinya Sampai ke Ketuk Himbung Dan Limbur Tembesi Kalau ke arah atasnya Bukit Bulan Dan Batang Asai Sampai ke atas Itu kalau Sekarang Kita cek Orang-orang Di atas 62 tahun Itu kenal Sama dia Laki-laki dan perempuan Saya ketemu Di situ Kalau disebut ini Orang tahu Wah ini Guru Syukur Kalau disebut ini Dia banyak Hapal Saya berjirah Saya banyak Hapal Orang tulisan tidak Di sana Lebih banyak Hapal Sair-sair Dari kami Angkanya pun Banyak Kenapa Kenapa Dia lebih Lama Di situ Yang pertama Yang kedua Orang situ Mungkin lebih Berharap Sama dia Itu lebihnya Seterusnya Setelah 70 Ke atas Dia berpindah Jalur lagi Arah ke ilir Sampai Di panjang Itu jalurnya Dari Dari Sair Ke Haji Guru Syukur Yang fenomenal Itu ada Tiga orang Tiga orang Yang hidup Itu ditempelak Sama Mungkin bagi saya sendiri Dan juga Mungkin Pemirsa Ditempelak Itu artinya Apa Kira-kira Tempelak Itu kan Kalau bahasa Apa Itu mungkin Apa Tamparan keras Terhina Terhina Jadi ada Tiga orang Tiga orang Yang hidup Terhina Minum tua Puasa Ida Salah satu Sair kan Begini berbunyi Ngaji Ida Semayang Ida Puasa Ida Congkak Pula Hidup Enak Mati Enak Nama Susur Gok Aduh Kita tahu Seorang ulama Besar Sudah Meninggal Itu Selalu Meninggalkan Masyarakat Merasakan Karomah Yang ada Dari Sair Tersebut Cicir Orang Yang terhina Hidup Orang Sebulan Puasa Dia merokok Saya dengar Kabar Waktu Di Penggalian Pasir Di lokasi Orang Penggalian Pasir Beliau Muncul Menegur Daripada Orang Yang Tidak Puasa Benar Itu Tidak Nah Begini Ceritanya Saya Panggil Orang Pelaku Saya Panggil Kebetulan Masih Dekat Apakah Benar Kejadian Benar Saya Saksinya Itu Kapan Tahun 76 Oh Masih hidup Masih hidup Jadi Dia baru pulang Dia Laporan Bulan Puasa Datuk Di Ilir Sana Orang Ambil Batu Bulan Puasa Tidak Puasa Coba Datuk Tengok Ke sana Dan Pergilah Ke situ Dia Pergilah Sebelum Zuhur Datang Ke situ Ditegur Nyalah Kami Tidak Mampu Puasa Datuk Kalau Ambil Batu Ya Kalau Tidak Mampu Puasa Ketanyakan Jangan Siang Siang Ambil Habis Subuh Kamu Langsung Berangkat Ke sini Jam 10 Berhenti Kan Cukup Kalau Kamu Sampai Sore Kamu Puasa Susah Puasa Kan Gitu Berbagai Macam Alasan Orang Masih Tetap Kerja Akhirnya Mungkin Sampai Waktu Zuhur Aku Mau Sholat Dan Dia Sholat Di Pasir Di Bawah Sungai Itu Dia Sholat Saksi Itu Tapi Sori Agak Lamu Di Wiritu Lamu Kami Gak 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 Tahu Apa Yang Terjadi Besok Pagi Air Banjir Tidak Perahu Hanyut Semua Itu Yang Terjadi Besok Yang Kedua Kejadian Itu Waktu Kolera Menjadi Tahun 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 Sehingga Keterusan Keremah Seperti Kuburan Tidak Ada Keluar Rumah Kebetulan Pada waktu Datuk Saya ingat Dia sakit Ini Bapak Anjang Katal Dia pulang Sakit Itu Orang Seolah Kalau Pada waktu Dia pulang Itu Orang Ketakutan Sebagaimana Seseorang Menyambut Pahlawan Datang Pada Malam Itu Semua Ngadu Katanya Sudahlah Kita Ini kan Kiriman Tuhan Kiriman Kuasa Mungkin Kita Ada Salah Sudahlah Malam Ini Kita Bersobat Semua Sekampung Ini Kita Mengaji Bersama Kita Zikir Bersama Mohon Ampun Dan Inilah Amal Amal Alhamdulillah Besoknya Seperti Kujit Dan Gapur Mulai Merda Ilang Setelah Beliau 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 Tidak Sampai Sekarang Seorang Guru Besar Itu Seorang Yang Mulia Kira-kira Aduh Tidak Kira-kira Wah Kejadian Kejadian Misalnya Seorang Melakukan Kesalahan Akhirnya Ditegur Oleh Beliau Kira-kira Pernah Dengar Kalau Hal Itu Saya Kira Itu Mungkin Agak Sulit Tapi Orang-orang Yang selalu Ingat Begini Woy Kalau Begini Dato Boleh Ini Sairnya Sekarang Itu Boleh Seperti Ini Selalu Gitu Ngomong Ini Sairnya Ngapok Ngaji Ngaji Semayang Jadi Kromah Beliau Sair Duh Kemirsa Kromah Beliau Al-Makhlum Daripada Kiah Haji Sukul Saya Merisikan Tiga Orang Jiri-jiri Yang Hidup Terhina Itu Sampai Sekarang Masih Berlaku Dan Masih Dihormati Oleh Masyarakat Yang Ada Di Desa Tulsan Ini Khusus Saya Lihat Ini Kondisi Dapada Makam Alhamdulillah Bersih Sangat Bersih Sekali Berkeinginan Kita Ini Nanti Menjadi Salah Satu Tujuan Daripada Wisata Pemerintah Sudah Amanah Bersendiri Cukup Ditambah Dengan Kayu Tanda Saja Sudah Itu Amanah Beliau Cuma Saya Seri Pribadi Ada Kejadian Aneh Ini Cuma Tidak 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 Betul Ini Ya Karena Pada Waktu Itu Perubahan Tahun Itu Boleh Kita Tengah Dulu Perubahan Setengah Daud Yusuf Jadwal Pelajaran Saya Ingat Batang Blimbing Jadi Bapak Saya Yang Kul Disitu Berdiri Ini Kemisah Ini Sampai Lagi Sampai Ini Mungkin Saya Meninggi Jadi Pada Waktu Disini Tangan Saya Berdenyut Seperti Listrik Saya Tarik Bapak Saya Nanyu Kamu Pucat Ada Apa Ada Tahu Saya Berjudi Yang Tanya Saya Yang Mana Harapan Wah Kalau Ini Kita Ingin Menjadikan Satu Tujuan Wisata Religi Harapan Wah Dengan PMK Batanghari Lokasi Ini Gimana Harapan Kami Tentunya Secara Umum Ya Batanghari Mungkin Ya Ini Ditata Lebih Baik Pemilaraannya Mungkin Dihususkan Ke Orang-orang Yang Mungkin Melalui Dana Adik Bidik Pemda Yang Melalui Atau Adik Desa Jadi Ini Terawat Jadi Kita Kesini Seolah Kita Masuk Ketaman Maka Kumpuran Kita Senang Disini Kita Sambil Ziarah Cantik Tata Bagus Kan Gitu Insya Wah Mudah-mudahan Pemerintah Kebuatan Batanghari Mendengarkan Daripada Harapan Kita Tawa Mewakili Pada Masyarakat Desa Terusan Amin Pemirsa Alhamdulillah Keberadaan Saya Disini Dan Juga Dengan Tua Tua Tenggan Disini Merupakan Ahli Waris Daripada G.H.G. Guru Syukur Sudah Terlaksana Secara Baik Harapan Saya Harapan Daripada Tua Tenggan Kita Mudah-mudahan Dan Kepatanghari Bisa Menata Kembali Lokasi Makaman Yang ada Di Desa Terusan Ini Bangsa Yang besar Adalah Bangsa Yang sangat Menghargai Dan Peduli Daripada Sejarah Itu Sendiri Terima kasih Wak Dan Juga Satu-sat Lain Ning Abizi Ada Satu hal Jelit Ketika Dia pulang Ini Kan Sepupunya Sakit Perempuan Perempuan Saya Dia Jajak Lah Dia Pergi Nengok Setelah Satu Dia Pergi Katanya Kalau Ini Belum Dulan Yang Sehat Tinggal Pada Yang Ini Dulu Dia Yang Itu Tinggal Dulu Dia Tinggal Dari Laki Itu Lengkap Sampai Jumpa Lagi Di Konten Berikut Daripada Seginjai 99 Channel Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Biar Konten Ini Lebih Berkembang Dalam Penhusus Sejarah Dan Pengupas Sejarah Yang Ada Di Keputang Batang Hari Ini Khusus Dan Bersi Jam Secara Umum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh